Halo guys, welcome back to another daily coding video dari dosen ngoding dan kali ini kita lanjutin lagi seri Flutter Basic-nya di SizedBox. Jadi SizedBox ini apa? Ini adalah widget yang nanti kepake banget gitu ya teman-teman untuk ngelayouting gitu ya. Nah ini saya ketemu beberapa hal yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi untuk best practice-nya katanya daripada menggunakan container, mending pake SizedBox gitu ya. Tapi SizedBox ini apa sih? Nah SizedBox ini adalah biasanya. Biasanya saya kalau misalkan pengen ngasih jarak gitu ya, antar ini tapi bukan jarak yang bisa di handle sama sama main axis atau cross axis. Nah jadi nanti contoh ini, kalau kayak gini, terus kita pengen jaraknya itu ini, jaraknya stabil gitu ya. Kalau kita pake cross axis atau kita pake main axis, itu nanti akan berbeda. Kalau ini enggak, kalau ini kita tinggal giniin aja. Kalau kita pake main axis alignment, kemudian kita kasih space around, itu ketika kita lebarin, jaraknya itu akan berubah gitu ya. Nah kita pengennya jangan kayak gitu, on the fix, on a fix, apa ya, per jaraknya itu fix gitu. Nah gimana ini caranya? Nah ini kita enggak usah pake gini, ini enggak usah gini, dan ini kita contohkan pake column aja. Ini biar dia ke bawah. Nah saya itu biasanya kalau pengen ngasih jarak, itu pake yang namanya SizedBox. SizedBox kasih 10 gitu kan. Nanti ada jarak 10 gitu ya. Height 10 gitu kan. Nah lalu nanti dikasih cons. Gini, kan kayak gini. Nanti atasnya bawah lagi, saya kasih gini lagi gitu. Kalau kita melarin atau kita apa-apakan, nanti dia tetap aja segitu gitu. Nah ini gunanya sebuah SizedBox, tapi tadi ada best practice-nya teman-teman. Jadi kalau pake SizedBox itu selalu dikasih cons gitu ya. Nih, selalu pake cons. Terus saya nemu lagi. Nih, ada nih. Punyanya Om Andrea. Nih Andrea ini suhunya suhu flutter, tapi ini mahzapnya ke river pot. Nah kalau kita kan di Indonesia ada macem-macem tuh ya. Ada yang ke block, ada yang ke river pot, ada yang get x, macem-macem. Nah nanti glute-glute sendiri tuh. Tapi biarin aja. Nanti tetap kita ambil best practice-nya dari masing-masing orang. Nah ini salah satu yang sering dipake tuh gini, SizedBox, Hate. Nah ini tuh tidak efisien. Yang lebih efisien adalah kayak begini gitu kan. Di cons kan juga tuh si SizedBox-nya itu. Nah ini gak ada yang masalah nih sama codingan kayak begini. Tapi satu, kita bakal sering lupa tentang cons-nya gitu kan. Nah ini harus ditambahin. Terus punya SizedBox yang ada sum value ini, itu kadang ngeribetin gitu ya. Nah sama si Om Andrea ini dibikin kayak gini, bikin cons gini. Dia define satu buah konstan gitu kan. Namanya, dia bikin sendiri gap berapa, gap berapa, gap berapa. Tapi itu mengikuti ini, sizes ini. P4, P12 gitu kan. P64. Nanti ketika di dalam widget-nya dia tinggal pake gini. Gap H16 gitu. Gap W16 gitu. Nah ini enak. Ini kepake. Enak banget nih. Dan dia punya multiples of 4 ya kan. Bisa multiplesnya itu 8 atau 4. Ada yang pake 4, ada yang pake 8. Terserah. Tapi ada yang lebih enak lagi juga teman-teman. Ada yang namanya PubDev. Di sini kita bisa nemu package namanya gap. Ini daripada bikin sendiri. Nah ini. Jadi daripada bikin. Ini udah oke nih. Udah best practice nih kayak gini kan. Daripada bikin kayak gini. Mending pake package nih. Package namanya gap. Nah gap ini nanti nambahin nih. Tapi masih pake constant. Nah. Nanti ada macem-macem nih di dalam gap-nya. Ada gap yang diapakan gitu ya. Nah ini nanti ada example nggak ya. Ini jauh lebih enak. Jauh lebih enak dan lebih mudah di maintain. Tapi terserah teman-teman. Nanti sukanya yang mana. Bisa pake approach punyanya Om Andrea. Bisa punyanya ini. PubDev ini. Dan bisa yang lain juga. Nanti teman-teman bisa cek videonya lebih lanjut. Di weekly widgetnya Flutter. Jadi di YouTube-nya Flutter di Google itu. Dia punya widget of the week. Nah ini si gap ini dimention di widget of the week itu. Saya juga ketemu tutorial ini. Ini punyanya orang. Punyanya orang India. Di Medium. Google-nya lumayan indeksnya. Ternyata Opas punyanya Om Andrea. Jadi ini jangan dilakukan ya teman-teman. Jadi kalau punya tutorial teman-teman nge-rewrite di attribution. Di attribute lah siapapun yang nulis itu. Sama kayak gini ya. Saya bikin video tutorial tapi saya tetap melampirkan source-nya dari mana. Nah kayak gitu ya. Biar fair. Nanti kalau ada teman-teman nulis atau punya tutorial atau berkarya bikin konten. Kalau bisa tetap nge-respect orangnya yang punya. Jadi jangan dihajar gitu aja gitu ya. Oke. Intinya jangan ditiru lah yang ini gitu ya. Walaupun indeksnya di Google bagus gitu. Mending yang ditiru nih. Punyanya Om Andrea ini. Tapi itulah intinya teman-teman. Kalau pakai Sizedbox bisa dipakai untuk ini. Best practice-nya adalah selalu ditambahkan cons gitu ya. Nah setelah itu bisa di-improve dengan bikin satu file sendiri. Ini namanya gaps.dart. Ini nanti di gaps.dart-nya di-import. Jadi teman-teman tinggal pakai gap H berapa, gap W berapa gitu ya. Nggak usah terlalu banyak ngetik kayak gini. Itu juga bisa. Atau pakai library namanya gap. Nah ini boleh teman-teman pilih. Oke. Itu aja untuk video yang tentang Sizedbox. Tidak ada banyak best practice lain. Tapi saya yakin akan sangat bermanfaat buat proses development teman-teman. Dan jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe. Dan juga jangan lupa join ke Discord group. Dan untuk mendukung tutorial yang berkualitas. Teman-teman bisa membeli course saya yang di Udemy. Baik lewat link yang langsung ada di description video. Atau dengan menunggu kupon diskon dari saya tiap minggu pertama, kedua, dan ketiga. Nanti di setiap bulan. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa support saya dengan menjadi member di YouTube channel ini. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.